Hai gila Barbar Ayo meluah Yo balik lagi di channel gua Sebelumnya jangan lupa subscribe 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 lah Kona subscribe ke gratis Dan gua gak usah banyak ngomong lagi dah Jadi kali ini gua lagi naik Supra Anjay Supra Pier Jadi rencananya gua hari ini pengen Ngajak si dia ke puncak Naik Supra Apakah Supra ini akan kuat Karena Supra ini Dia Ini motor ini itu sebenernya jarang gua pake Baru sekarang-sekarang aja gua pake Karena banyak Keraji ya di Bogor nih sekarang Jadi gua pake nih supaya anti tilang Supra ini Karena Supra ini nih Original semua Masih lengkap lah semuanya Perlengkapannya juga Standar semuanya Pajaknya juga hidup Jadi bisa ngelewatin tempat-tempat penilangan yang Yang suka Tilang-tilang tiba-tiba Jadi Kita rencananya langsung aja Ke arah Ciawi Gua jemput dia dulu Ini semoga suaranya kedengeran ya Soalnya nih Gua udah nyoba-nyoba Ternyata kalo pake Masker itu suaranya Ke micnya itu Suka ke Apa ya Ke Ke distorsi gitu ya Kayak pecah gitu Apa emang suara gua pecah ya Jadi Kita mau ke puncak naik Supra Apakah kuat ini Untuk tanjakan menanjak Karena motornya itu jarang gua service Anjir Udah 6 bulan ya Udah Hampir setahun ya Gak gua ganti Polinya ini Gila kan Tapi Masih enak aja sih Kan kalian bisa liat tuh Clock Clock gua tuh Yang pake Supra Masih enak-enak aja Cuman motornya ini Gak bisa dibawa ngebot Ini situasi bogor Rame-rame banget Ini angkot Ngapain sih Tatet-tatet-tatet Yaudah Nanti kita lanjut lagi aja deh Ini gua stop dulu videonya Nanti kita lanjut lagi Di Lampu Merah Botani tuh Yang suka ada tilang-tilangan Ini motor di tilang Apa enggak nih Atau enggak Ini gua semputin dulu nih Concinya Biar keliatan Ini motor Gak ada concinya Tuh angkot belakang Berisik banget deh Tatet-tatet-tatet-tatet-tatet-tatet Tuh ae Gua jancung Ya kita mulai lagi nih Udah mau deket Botani Tempat yang banyak Orang di tilang-tilang Ini gua pake Helm Dark Fizer ya Jadi gak keliatan Gua pake maskar apa enggak Nanti bakal diberhentiin Apa enggak nih Lihat aja Oh iya Gua gak tau nih Gua bawa STNK apa enggak ya Bawa kayaknya sih Tercuma kan Udah Udah safety semua Tapi kalian gak bawa STNK Tetep aja di tilang Pas di polisi Bilangnya Kita gak punya surat-surat Oh gak ada polisi Sepi Langsung aja lewat Mending gua tadi pake motor gua Jupiter Gak akan di tilang Duh Gelo BMW GS BMW GS Gak ada polisi Jadi nyantai aja Kali ini kita santai Bawa motornya Gak usah ngebut-ngebut Cuaca sih panas sih Tapi gak tau nih Ntar sore mendung apa enggak Sekarang baru jam 12 Suka kan gini nih Angkot tuh Suka tidak jelas nih Angkot tuh Goblok banget Angkot tuh Suka kayak gitu tuh Suka bikin macet Ngetem lah pada tempatnya Ini nih Suka barbar nih Ada sih Langsung masuk gitu Langsung masuk ke tengah jalan Tolong Ya sekarang Udah sama dia Tuh Kalau bawa Supra Bisa dapet cewek cantik Langsung berangkat Ke puncak Orang tuh suka kayak gitu ya Ini udah ketemu sama si dia nih Ngaret parah nih Lebih ngaret dari gue nih Si yang di belakang Jadi kita lanjut aja nanti Kalau udah ada di ini ya Apa sih Persimpangan Gadog Ya ini kita udah di Ngelewatin itu Persimpangan Gadog Dan ini macet Nggak tau nih Kenapa macet nih Cuma macet nih Keadaannya Ih debunya banyak banget Ih bau ayam goreng Enak banget Anjay Jadi ini cuacanya Serah Serah banget Tapi tetap aja Kita harus bawa jas hujan Soalnya Bogor Nggak bisa diprediksi Tiba-tiba hujan lah Jadi kita santai saja Naik Supra Soalnya Paling Eh ya pantat panas Dikit Nggak apa-apa Dibanding pakai Jupiter Yang ngeri di tilang Itu itu barang-barang Antik tuh banyak Waktu kemarin tuh Gue udah gak boncak Jadi naik Supra Semen gagal Karena hujan besar Dan pulang Balik lagi Semoga kali ini Nggak hujan besar ya Ini tanjakan yang Yang lumayan ini nih Lumayan tajam nih Panjang maksudnya Kuat nggak nih Supra Ya kuat lah Yang supranya masih enak Nikmatin aja perjalanannya Boy Ini paling gue stop dulu deh Nanti kalau Wih goblok Wtf Ih tapi dia tiba-tiba belok Anjir Iya kan Ih hari banget Anjir Ngeri 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 Apa itu Anjir ngeri banget Ngeri banget Anjir Tau udah gak kuat kayaknya Itu Gila itu Sampai terkaget-kaget Itu kayaknya Mobilnya udah overload ya Ini Mengerikan Supra Aing Ngeri 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 Kekuatan Supra Gila Ngeri Ngeri Ini macet Aing Ngeri Ke puncak Ngeri 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 ini apa lagi bar bar anjir tuh bar bar anjir gila bar bar ayo milu ah milu bar bar ikut bar bar ikut bar bar ikut bar bar ikut bar bar kan kalau gue gak ngambil jalan orang tuh tetep aja satu jalur motor disini boleh lah tuh tuh gila bar bar banget tuh gila bar bar emang boleh ya kayak gitu ya buat nomornya sih ya biasa aja sih tuh bar bar angkot nih nanggungin banget anjir iya angkotnya gak jelas sih bar bar bego iiii bodoh banget yang bawa mobil iya angkotnya ternyata iya angkotnya bar bar bego iiiih iya angkotnya bar bar bego iiiih ini udah mulai adem nih, tadi panas banget di bawah ini supra gua kuat nggak ya? nanti kita lanjut lagi kalo udah di atas dah ini sekarang kita udah ada di warpath nih, baru beres makan-makan sama si dia ini kita langsung pengen berangkat ke arah Tugu Selatan eh Tugu Utara, itu keren banget sih di belakang sana oh iya aduh, dingin aduh dingin sekali gimana sak? bayar sak? wow kekuatan supra jadi terbukti kan supra gua masih bisa ke puncak masih bisa kecikidang juga sebenernya sekesah warna cuma karena motor ini sebenernya bisa gila sih kalo dibawa ke botong gak akan bisa maju eh bukan gak bisa maju dia gak gak kenceng gak bisa nyusul temen-temen gua pasti jadi bawahnya harus nyantai tuh gila pemandangannya enak banget nyantuuu ini gua sayang banget ini rindu alam ditutup karena bangkrut ya apa gimana gua gak tau padahal gua itu kalo sama bokap gua pasti dulu berhenti disini kalo ke puncak banyak tukang-tukang villa banyak tukang-tukang villa aku udah suka kocak sih tuh gila ini kayak enak banget ini perjalanannya naik supra nyantui dingin lagi wuuu coba gua tantang kalian bawa motor butut ajak cewek kalo ceweknya mau berarti itu good good girl good girl and ya cewek itu berarti tidak memandang kalian itu melihat harta-harta kau yang punya bapak kau atau punya siapa nah jih enggak sih bercanda 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 ini nyantui banget ini sekarang udaranya dingin tapi udah kayak mau hujan sih di sebelah sana ada anak kecil main tembak-tembakan oh ini praja muda karena karena itu Tugu Pramuka ya sah kita rencananya pengen ke Tugu Utara ini kita dari Warpat sebenernya dari Bogor lah cuma kita ke Warpat mungkin itu nanti yang di Warpat mah part 1-nya ini part 2-nya dari Warpat ke Tugu Utara kita bakal lihat itu sekondisi disana kayak gimana ya 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 ya